DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law menjadi Undang-Undang. Hal ini disambut baik Presiden Joko Widodo, meskipun mendapat penolakan dari berbagai organisasi profesi bidang kesehatan. Hari ini adalah satu, pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan terhadap RUU tentang kesehatan. Pengesahan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada selasa siang. Dalam rapat pengesahan RUU Kesehatan tersebut, mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan setuju. Namun, fraksi Partai Nasdem menyatakan setuju dengan catatan, dan hanya fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang. Hal ini disambut baik Presiden Joko Widodo usai meresmikan Jalan Tolp Sumdawu di Sumerdang, Jawa Barat pada selasa pagi. Undang-Undang Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di JPR, saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita. Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat, arahnya ke sana. Sebelumnya, sepanjang pembahasan, RUU Kesehatan Omnibus Law mendapatkan penolakan dari lima organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Salah satu pasal yang ditolak adalah tentang perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia dan perizinan dokter asing praktik di rumah sakit di Indonesia. Dovi Anda, Andika Pribadi melaporkan dari Jakarta.